Intro Beginilah kondisi pasar tradisional kota Bujunkoro sejak pagi ratusan warga saling berpisakan untuk membeli baju lebaran. Menurut para pedagang, ramainya pembeli sudah berlangsung sejak sepekan terakhir. Sejumlah warga mengaku mengasih tetap belanja di pasar tradisional di tengah menjamurnya pasar modern, lantaran pilihannya lebih banyak. Selain itu mereka juga bisa tawar-menawar harga. Menurut pedagang, selain baju gamis, baju anak-anak dan daster adalah yang paling banyak di buru warga. Lagi cari baju mas. Baju buat siapa Bu? Ya buat suami, buat anak. Bu ini kenapa kok memilih belanja di pasar tradisional? Lebih enak. Lebih enak ya? Ya. Ini sudah dapat kelempuk? Belum ya? Masih mirip-mirip yuk. Ramainya pembeli membuat omset para pedagang meningkat tajam. Bahkan tahun ini lebih ramai pembeli dibanding lebaran tahun 2021 kemarin. Dibanding lebaran tahun kemarin gimana Bu? Lebih enak mas, lebih enak ini. Lebih ramai ini ya? Lebih ramai ini. Ini kira-kira peningkatan sampai berapa persen Bu? Kalau dibanding lebaran tahun kemarin? 75. 75 persen ya? Mungkin sampai 100 persenan ya? Iya, belum sampai 100 persen. Ini mayoritas yang diminati baju apa kalau? Ini. Yang banyak dicari warga baju lebaran ini ya? Anak-anak, baju anak-anak. Baju anak-anak ya? Iya, kalau buat persenan itu udah ser-ser. Samso Alim, JTV, Gojone Girl.